Selamat datang di berita Arema dan Sepak Bola. Taukah Nawa, pada musim kompetisi Liga 1 2021-2022, pelatih Arema FC Eduardo Almeida mengatakan, setidaknya ada 5 klub pesaing yang akan menghadang squad asuhannya dalam perembutan gelar juara Liga 1 2021-2022. Tanpa meremehkan klub-klub kontestan Liga 1 2021-2022 lainnya, Almeida menyebut nama Bali United, Persija Jakarta, Layangkara, Persib Bandung, dan Persipura Jayapura. Kelima tim itu menurutnya memiliki kualitas yang layak jadi pesaing untuk target juara. Perilayan itu juga berdasarkan pengalamannya menjadi pelatih semen padang di Liga 1 2019 putaran kedua lalu. Setidaknya, pelatih asal Portugal itu sudah mengetahui kekuatan kelima klub tersebut. Kelima klub tersebut sama-sama mempunyai kualitas yang bagus pada gelaran kompetisi Liga 1 dari musim-musim sebelumnya. Nah, berikut 5 pesaing Arema FC dalam perebutan juara Liga 1 2021-2022. Di urutan pertama ada Bali United. Tim kebanggaan warga Bali tersebut menjadi juara bertahan pada gelaran kompetisi musim ini. Klub yang ditangani oleh Stefano Jugura mempunyai deretan pemain yang berkualitas. Di antaranya Stefano Lili Pali, Ilijas Pasojevic, M. Rahmat, dan masih banyak lagi. Di urutan kedua ada Persija Jakarta. Tim kebanggaan warga ibu kota tersebut mempunyai kualitas yang bagus dan merata. Tim yang ditangani oleh Angelo Alision mempunyai komposisi pemain yang cukup baik seperti top skor Liga 1 tahun 2019, Marco Simic, Riko Simanjuntak, Marco Mota. Di urutan ketiga ada Bayangkara FC. Tim berjuluk The Guardian tersebut memiliki materi yang tidak kalah jauh dari Bali dan Persija Jakarta. Seperti mantan striker Persib Bandung, Eziel N. Duasel, Evan Dimas, dan Andi Firmansyah. Di urutan keempat ada Persib Bandung. Tim berjuluk Maung Bandung menjadi klub pesaing Arema FC dalam perbutan gelar juara BRI Liga 1 tahun 2021-2022. Klub yang ditangani oleh mantan pelatih Arema FC Robert Rene Alberts memiliki pemain yang patut dipertimbangkan seperti Wander Lewis, Ezra Walian, Febri Hariyadi, serta masih banyak lagi. Di urutan terakhir ada Persibura Jayapura. Tim berjuluk Mutiara Hitam tersebut menjadi pesaing Arema FC pada kompetisi BRI Liga 1 tahun 2021-2022. Klub yang ditangani oleh Jackson Tiago tersebut mempunyai komposisi pemain yang berkualitas seperti Yevhen Bokasvili, Riki Kayame, serta Todd Rivaldo Fere. Mari kita doakan semoga Arema FC bisa berprestasi dan bersaing di kompetisi tertinggi Liga 1 2021-2022. Nantikan update berita-berita tentang Arema dan sepak bola. Salam satu jiwa, Arema. Terima kasih telah menonton!